Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 128 ayat 1-4 Nyanyian Ziarah Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Apabila engkau memakan hasil jari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan Nah saudara lalu apakah Tuhan tidak memberkati para perempuan? Nah tentunya ketika Tuhan memberkati laki-laki disitu pasti ada perempuan yang dekat dengannya Ya seperti ibunya atau istrinya atau anak gadisnya Jadi ketika Tuhan memberkati laki-laki itu artinya Tuhan memberkati setiap manusia Dan ini dapat kita dapatkan jika kita takut akan Tuhan Ketika kita takut akan Tuhan maka keluarga kita akan kita didik di dalam kebenaran firman Tuhan Kita akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Maka kita bisa memakan hasil jeri payah kita Jadi ada orang yang bersusah payah untuk mencari uang tapi dia tidak bisa menikmati uangnya Bagaimana dia bisa menikmati kemudian uangnya itu hanya didapatkan dari karunia menikmati yang Tuhan berikan Ketika seseorang tidak terlalu stres maka dia bisa menikmati hidupnya Ketika seseorang bisa tahu arti cukup maka dia bisa hidup dengan sesederhana apapun Dan dia bisa berbahagia dan keluarganya pun berbahagia Maka istrinya akan menjadi seperti pohon anggur Artinya istrinya akan terus berbuah dan memberikan kebaikan di dalam rumah tangganya Lalu anak-anaknya akan menjadi tunas pohon zaitun Pohon zaitun itu melambangkan kelimpahan karena dari zaitun yang diperas itu akan menjadi minyak zaitun Dan yang digunakan untuk makanan di Israel itu adalah minyak zaitun Kalau di Indonesia itu minyak goreng, minyak kelapa sawit Maka anak-anaknya itu akan menjadi sumber minyak, sumber kelimpahan tetapi baru tunas Nanti kelak mereka dewasa, mereka bisa menjadi pohon zaitun yang dewasa Yang bisa memberikan kemakmuran Dan sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan Jadi pertama harus ada takut akan Tuhan di dalam keluarga itu Entah kepala keluarganya pria ataupun wanita Sama saja Setiap orang yang takut akan Tuhan akan membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua